hai hai oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Fouza Nenalda apa kabar kalian semoga semoga sehat selalu dan dengan rezekinya dan memudahkan segala urusannya Amin Ya Rabbah Alamin jadi dalam video kali ini hari ke-23 saya menganggur guys saya masih mau melanjutkan lagi nih proyek saya ya proyek untuk membangun nih Satria FU 200cc yang ada di belakang itu ya yang masih rangka aja ya karena mesinnya masih di bengkel saya yang ada di Kedawung Hai dan kemarin kan kita sudah ke bengkel buwut ya guys ya dan di bengkel buwut velgnya belum selesai lalu kita beli spare parts yang kurang untuk memasangkan si velg ini ke Satria FU ya guys ya jadi kemarin udah ketemu juga busing belakang untuk si velgnya ketukung buwut kan dua hari yang lalu ya lalu kemarin saya ambil lagi si velgnya dan itu masih belum jadi juga masih setengah jadi sebelum buwut lagi dan saya tunggu sampai malam akhirnya selesai guys dan itu sengaja saya nggak video karena Aduh udah malam udah malas buat guys udah jadi sekarang hari ini hari ke-23 saya menganggur saya mau lanjutin lagi nih guys dan velgnya ini sudah ada di sini guys nah ini kita bahasnya guys ya guys ini jadi depan kita sudah ada velgnya nih guys yang setelah saya bawa ke tukang buwut ya ini prosesnya udah berapa hari guys ya hari Senin ini saya masukkan ke tukang buwut guys tapi bukan tempat tempat yang kemarin tempat yang lain lagi yang buwut itu untuk membobut itu tuh busing depannya karena itu busingnya tadinya kecil diganti ke busing seperti Satria FU yang besar guys jadi saya kasih tahu dulu ini adalah velg Suzuki Smash ya ini velg racing Suzuki Smash NK original Suzuki nih original Thailand suzuki NK ya ini copotan dari Suzuki Smash yang saya rubah adalah busing depan ya busing depan dan bereng depan diganti ya untuk dipasangkan di Satria FU ini yang satu lagi tuh guys lalu bikin busing sebelah kiri ya bikin busing sebelah kiri dan belakang ini dipakaikan adapter untuk disc brake atau cakram ya dan ini disc brake nya ini di las lalu kita bikin juga busing kanan nih guys untuk menyesuaikan di arem Satria FU guys seperti itu ini dia busingnya ya yang ini yang ini itu busing sebelah kiri bagian depan ini asnya seperti as Satria FU ya guys ya as 12 guys besarnya 12 mm dan disini dipakaikan busing juga busing Satria FU dan dipotong sesuaikan dengan rumah lower yang rumah bearing yang ada di Smash ini guys lalu si bearing itu dipakaikan bearing 6202 dan ini juga merupakan velg Smash ya parang-lima NK ya guys original Thailand guys dan ini disc brake nya menggunakan disc brake Daytona guys seperti itu tapi ini saya belinya second gitu guys ya x-display gitu guys jadi nanti ini velg depan dan bisnya mau saya repaint lagi guys biar warnanya bagus gitu guys lalu di bagian belakang ini ya yang tadi saya bilang ini dibikinkan busing sebelah kiri nih sebesar ini supaya masuk di sini guys ya ya masuk di sini lalu dipakaikan adaptor ini ya guys jadi adaptor ini sudah di las ya sudah di las ke velgnya dan disesuaikan dengan posisinya untuk di Satria FU lalu kemarin yang saya beli itu adalah busing tengah di dalam ini guys tapi ini belum saya pasang karena ini saya mau bawa dulu ke tukang cat ya atau ke bengkel cat di Martin's painting seperti di seperti bodi saya yang dikerjakan di sana juga ya yang kemarin saya bikin videonya Anda bisa nonton di sini guys ya Nah itu lalu ini enaknya warna apa nih guys nih saran buat kalian guys enak warna apa nih velgnya yang bagus gitu guys ya biar ininya kelihatan nih kan ada tulisan NK nya gitu jadi ini yaitu velg smash saya beli di tahun 2018 guys jadi velg ini udah hampir udah udah menyentuh lima tahunnya di rumah saya belum setrap dan akan setrap di tahun ini ya berhubung saya masih nganggur jadi sekalian juga saya mau proyekin motor saya yang FU 200c itu yang masih rangka doang ya disandingkan dengan velg ini guys jadi seperti itu nanti kita mau bawa dulu ke bengkel cat guys ikuti terus perjalanan saya guys Oke guys jadi sekarang kita udah lihat motor nih kita mau otw ke Martin's painting untuk membawa velg ini nih ke bengkel cat dan diri paint lagi akan guys kira-kira bagusnya watch ripen warna apa nih guys biar enggak mainstream gitu guys hehehe cuma dari kemarin saya lagi mikir nih ripen enaknya warna apa ya guys ya dan mohon maaf ya kalau misalkan suaranya kurang enak gitu guys karena saya emang lagi kurang enak badan ini kemarin jadi lagi flu dan ada batuk sedikit guys nggak tahu ini kenapa gara-garanya Wah itu udah banyak sapi guys oke kita jalan bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 mudah-mudahan perjalanan yang lancar ya guys ya ini siang-siang ya jam setengah dua siang guys tidak otw kita otw ini guys kondisi depok siang hari di hari Sabtu ini guys seperti ini kondisinya ya Hai mudah-mudahan enggak macet ya yang bikin malas kan karena macet doang Aduh kacau guys ini jalan raya sawangan nih sampai tol macet banget gila kesini doang 15 menit Coy huh macet parah ya sabtu begini ya sabtu begini ya siang-siang orang-orang pada mau kemana coba siang-siang bolong begini kan oke deh sini udah lancarnya guys kemandangannya mantap nih sini nih waduh depan dah macet lagi guys parah apa ini mau lepok and the mall Aduh enak tadi sawang begini nih guys macet lalu oke ntar lanjut lagi guys Oke guys jadi kali ini saya udah ada di jalan raya Bogor ya Alhamdulillah tadi di jalan raya Margonda sampai dengan simpan depok perjalanannya lancar guys tidak ada kendala dan tidak ada macet ya dan sekarang kita menuju arah tapos depok guys dan ini juga di jalan raya Bogor Nur hanya ramai aja tapi tidak macet seperti di sawangan gitu hahaha dan kita tinggal nunggu belok ke depan nih belokan di depannya arah ke tapos depok ya dan ini kita sudah di pertigaannya sekarang kita belok ke kiri ya ke arah tapos depok dan kita melalui jalan kampung dan nanti ketemu dengan setu jati jajar ya dan perkampungan ini biasanya kalau sianggin emang nggak macet ya oke guys jadi kita sudah melewati perkampungan dan ini melewati pesawahan dan perkebunan nih pemandangannya cukup perdesaan sekali ya guys ya pemandangannya ini udah kayak di kampung beneran nih guys nih hehehe jadi perjalanannya enggak boring gitu guys kalau ada pemandangan hehehe padahal masih depok ini lalu kita ini sekarang sudah hampir ke jalan raya lagi dan ini tinggal ke kanan guys untuk jalanan disini cukup raya juga nih ya di tapos kita tunggu dulu untuk menyebrangnya tetap hati-hati ya kita maju jangan lupa lihat ke kiri guys dan dari jalan raya ini enggak jauh juga sih ke tempat Bang Matins painting nya ini nanti tinggal kita ketemu dengan masjid ya guys kalau ada masjid di sebelah kiri Nah seperti ini ini kita tinggal belok kiri di klaster Sonacimanggis kalau nggak salah itu gitu guys dan dari pintu masuk juga enggak jauh ini adanya sebelah kiri nih guys Aduh saya kelewatan guys hehehe kita motor baik dulu dan ini kita sudah masuk ya guys ada dia ngerjain cat juga untuk velg nih kayaknya dan kita tinggal masuk ke samping sini dan ini ruang bengkelnya di depan kita dan kayaknya masih sepi guys ini kita turunin dan kita taruh dulu ya si velgnya it ada yang jatuh kardusnya jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan ya jadi kita taruh dulu velgnya nih dekat sini dan jangan lupa Assalamualaikum kita taruh disini dan ini ketemu dengan asistennya guys katanya bang matinya itu belum datang dari pagi lagi main bulu tangkis ternyata dia guys Oke guys jadi kita udah nyampe nih nah ini lihat bodinya belum dikerjain guys Aduh udah seminggu malah dia ngerjain yang lain guys tuh banyak pekerjaan jadi sekarang ya ntar berapa hari kita rasanya guys kita tanya lagi guys ya Oke guys jadi ini sudah malam ya saya sudah pulang kembali dari tempat matins painting ya dan saya tadi itu nunggu lumayan dari jam 2-an sampai jam 3-an itu dia baru datang ya dan ternyata dia baru habis dari main bulu tangkis guys dan ada sedikit rasa kecewa ya karena kerjaan yang harusnya ya 23 hari selesai gitu guys karena hanya clear saja tapi itu seminggu bahkan 8 hari belum dikerjain guys dia lebih mementingkan dengan eh pekerjaan chat lain yang sudah bayar di muka gitu ya namanya temen tapi ya harusnya sih dengan pengerjaan chat itu ya harus sesuai urutan dong seharusnya seperti itu ya mungkin sekian dulu guys video video kali ini kurang lebihnya mohon maaf dan kita tunggu saja nanti perkembangkan body dan velgnya sampai di hari apa dan seberapa lamanya dan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti jangan lupa untuk selalu support saya dan jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share guys dan jangan lupa untuk selalu salat timah waktu dan tetap semangat untuk menjalani hidup ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih